Pada kabar katolikku, beberapa negara telah dikunjungi oleh Paus Franciscus selama kepemimpinannya sebagai Paus ke-266 berikut daftarnya. 1. Brazil, 22-29 Juli 2013 Acara utama pada masa itu adalah Hari Pemuda Sedunia. Misa tersebut dihadiri oleh sekitar 3,5 juta umat dan dirayakan di pantai Copacabana. Paus Benedictus ke-16 telah menjatuhalkan kunjungan ini sebelum ia pensiun. 2. Jordania, Palestina, dan Israel 24-26 Mei tahun 2014, Paus mengunjungi Aman, Yerusalem, dan Bethlehem, dan merayakan Misa di Stadion Internasional Aman. 3. Korea Selatan, 14-18 Agustus tahun 2014, kunjungan Hari Pemuda Asia ke-6. Kata Paus, saya datang ke sini dengan memikirkan perdamaian dan rekonsiliasi di semenanjung Korea. 4. Albania, 21 September tahun 2014, kunjungan singkat satu hari. Dengan kunjungan singkat ini, saya ingin meneguhkan iman gereja Albania, dan menjadi saksi dorongan dan cinta saya untuk negara yang telah menderita begitu lama akibat ideologi masa lalu. 5. Perancis tanggal 25 November tahun 2014, kunjungan tersingkat berlangsung 4 jam, menyampaikan pidato di Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. 6. Turki, 28-30 November tahun 2014, menerima undangan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan undangan dari Patriak Bartolomew. 7. Perancis tanggal 25 November tahun 2014, menerima kasih telah menonton! 7. Perancis tanggal 25 November tahun 2014, menerima kasih telah menonton! 7. Perancis tanggal 25 November tahun 2014, menerima kasih telah menonton! 8. Perancis tanggal 25 November tahun 2014, menerima kasih telah menonton! 8. Perancis tanggal 25 November tahun 2014, menerima kasih telah menonton! 8. Perancis tanggal 25 November tahun 2014, menerima kasih telah menonton! Terima kasih.